Pesta Giling Mantan Glepung Seraya Tradisi ini adalah simbol tanda dimulainya musim produksi pabrik gula seragi. Pabrik gula seragi merupakan warisan peninggalan zaman Belanda yang berdiri sejak tahun 1928 dan masih beroperasi hingga sekarang. Meskipun masa produksinya hanya berkisar 3-5 bulan per tahunnya, pabrik yang sudah berusia lebih dari 87 tahun ini masih aktif hingga saat ini. Pabrik seragi biasanya memulai masa produksi pada bulan Mei dan berakhir pada bulan Agustus atau Oktober. Acara tahunan ini dimulai dengan pemetikan beberapa tebu untuk kemudian diarak bersama sebagai simbolis dimulainya tangan tebu untuk siap diproduksi menjadi gula. Arak tersebut kemudian akan berjalan menuju ke tempat untuk persinggahan semalam sebelum keesokan harinya dipertemukan dengan pengantin gelepung. Pengantin gelepung atau tepung adalah sepasang boneka yang bentuknya menyerupai manusia asli, lengkap dengan nama, pakaian pengantin serta berpasangan. Kedua boneka itu terbuat dari bahan dasar tepung. Nantinya tebu hasil petikan beserta pengantin gelepung tersebut akan digiling bersama sebagai simbol dari awal proses produksi gula. Malam harinya pun makin meriah dengan berbagai hiburan.